Hai guys sekarang kita udah di airport kita mau check-in dulu nih kita bertigaan aja nih guys jadi nanti habis check-in baru check-out kamu ngertiin anak-anak lari itu suka banget net anak-anak lari gitu disini lumayan rame sih tuh airport makasih ya makanya ini jangan disini tuh nah ya enggak cool banget enggak lama enggak mau trik saya dulu enggak jadi enggak 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 apa gimana excitednya liburan sebenernya bisa dibilang excited saya excited ya tapi sebenernya sih excited enggak apa sih lo engg 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 ini pertama kalinya kita liburan ke luar negeri ada baby Ansel sebenernya kalau 2 jam itu menurut aku sih nggak luar negeri sih ya medan nya lebih jauh iya tapi maksudnya kan itu luar negeri lah Singapore gitu loh Singapore ya oke lah tapi memang bukan yang kayak jarak yang jauh gitu loh masih 2 jam lah gitu kan kalau Korea, Jepang, Taiwan nah itu menurut aku sih di luar negeri ya kalau Singapore sih kalau di UKTN biarpun dia harus pakai pasport tapi medan tuh lebih jauh ya kan ini ya yaudah guys kalau gitu kita mau check in bla 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 takutnya rush banget ya sambil nge-vlog jadi nanti kalau udah santai kita nge-vlog lagi see you see you soon see you soon kita udah selesai check in eee dan sekarang kita mau jalan ke tempat launch nya dulu supaya kita bisa ikeran ke tempat Ansel lagi didorong pake stroller 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 apa nih huh stroller buat angkat bayi ansel suka gak itff ms2 eh kita tengok lagi buat kan namos nah kita aja mall lagi kita naik perembara aja di yo kalo agak ensel iya itu lang Andsel g 역 kamu seneng ya mau jalan-jalan ngantuk nggak jadi kita udah prepare body pesawat barang-barang Ensel tuh udah banyak banget sih seru-seru barang-barangnya nanti kita kasih kalian lihat ya barangnya bajet ada yang udah bangun nih Ensel kita nyemial dulu ya yo what's up Ensel kamu gimana? jadi pesawat kita ini delay tadinya jam 3 dikabarin waktu dirumah jadi setengah 4 setengah 4 ditabarin disini jadi jam 4 terus ditabarin lagi jadi setengah 5 tapi penting Ensel udah tidur satu jam Ensel juga udah makan buah ayah ayah jadi waktu itu lumayan banyak sih barang-barangnya kalau ini bagus enggak nih kalau ini adalah botol yogurt karena warna yang dia suka jadi kita pilih terus ada yang asal-agia yang sanitizer biasa dia mud-mud kalau di baterainya Terus ada ini dia benci, soalnya Steady Merah ini bisa dibilang buat hidungnya, terus dia dendam di gigit-gigit sebenarnya Nah kalau yang ini, saya suka banget sama ini Ini biasanya gue hancurin bulu, pelengket-pelengket bulu Kayak gini gitu, kalau raksa akan habis granny Yang paling penting adalah, lampun cocomelon Terus kita udah prepare air yang merawan-mengaga sama susun Udah boleh keletan dia dulu, nanti Udah siap, siap See you in Singapore Ready for the flight Jadi tadi kita udah melewati padai pasti berlalu Dan mainan terakhir yang dipilih pemenangnya adalah Ini tujuh orang ya, enso Jadi, dia sama sekali gak nangis, dari lepas landas sampai tepat Kita berusaha untuk nangis terus Ini agak chaos disini Dengan empel ini Dan mainan terakhir yang datang Ini dianya yang dikati Kita udah sampai Singapur Gimana di pesawat tadi? Seru gak? Ansel gimana? Seru gak? Seru ya Jadi Ansel selama pesawat gak tidur Atus setengah jam itu gak tidur sama sekali Jadi semua mainan itu kita keluarin Ada tusuk gigi Ada yang buat lem debu Sama botol-botolan Pokoknya yang paling ampu ya Kokomelon sih ya Apa yang membantu? Makasih ya Kokomelon udah memberikan yang terbaik Sekarang susu udah gak ampu ya Dulu susu ampu banget ya Sekarang udah enggak ya Sudah tidak dia sudah besar Dia sudah besar dia mau memilih apa yang dia mau Yaudah kalau gitu kita sekarang udah mau check out dulu Terus check out dari bendara Terus kita mau ke hotel See you Kita akhirin nyampe Di ini service apartment kita gak milih hotel Karena lebih besar Dan Kita gak ngira bagus banget sih Ini gak asal bagus gak? Hah? Bagus gak? Ngira bagus banget Ada dapurnya Ada Ruang tamunya Ada LED lagi TV-nya Terus Terus Ada temen-temen main lagi tuh Kalau keseluruhannya sih bagus banget menurut kita ya Kamu puas gak? Hah? Puas Daripada hotel Jujurnya kalau hotel di Singapura tuh mahal banget Bisa sampai kira-kira harganya Permalem 3 juta 3,5 juta Tapi kecil banget Paling cuman 11 sampai 15 meter square Ini ada betopnya lagi Harmony-nya Seren banget sih menurut gue Ada TV Di kamar juga Nah ini Kemarinnya Temen-temen ada dapur sih Jadi kalau Kira-kira Harganya ini Jadi lucu sih Gue blok-balik Gue kan paling suka Bandingin harga Misalnya dari Booking.com Dari Trip.com Dapet tiket.com Ada yang Kamar ini full Ada yang Harganya semalemnya Kayak 3 jutaan Ada yang 3,5 juta Tapi gue dapet ini 3 malem cuman Eh 1 malem kayak 3,5 juta 3 juta gitu Ini 1 malem Eh 3 malem Kalian tau berapa? Cuman Ya kalau di Indonesia Emang lumayan pricey sih Tapi 5,9 juta Dan Aplikasi lain tuh Semuanya 8,9 jutaan Ya menurut gue sih Kita laki ya 3 malem 3 malem 시청 6 malem